Dan ini kita lihat, ini merupakan poskawak media dan juga nanti akan menjadi tempat pres konferensi dari hasil autopsi ataupun nanti dari Polda Jambi. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwamulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Karena memang lokasinya di dalam ruang autopsi itu sangat tertutup tribuners, artinya kawak media ataupun warga sekitar itu dilarang untuk melihat proses autopsi, hanya pihak keluarga dan juga tim forensik yang berwenang menyaksikan proses autopsi tentunya. Ini kita lihat tribuners beberapa suasana di RSOD Sungai Bahar saat ini, sudah banyak dijaga oleh dari biak polisien dari Polda Jambi tentunya, untuk mempersiapkan proses autopsi yang akan dilaksanakan hari Rabu 27 Juli besok dan juga awak media saat ini sedang berkumpul juga untuk melaporkan persiapan untuk melaporkan persiapan satu hari menjelang proses autopsi Brigadir Desua. Nanti kita akan coba lihat persiapan di kuburan, bagaimana pengamanannya, apakah sudah ada dari kepolisien dari Polda Jambi yang juga melakukan persiapan proses autopsi esok hari. Di lokasi autopsi sendiri saat ini sudah dipasang tirai tribuners, tirai baik dari luar ataupun dari dalam, karena memang suasana autopsi tidak boleh bocor ataupun tidak boleh diketahui oleh warga atau tidak boleh disaksikan. Karena memang yang mengetahui adalah informasi dan juga keluarga yang menyaksikan. Untuk pelaksanaan autopsi sendiri, itu untuk pengalian kubur itu sudah standby pukul 7 pagi tribuners dan akan dilakukan prosesi ukacara untuk pengalian kubur selanjutnya setelah digali, akan langsung dibawa menuju rumah sakit ini dan diperkirakan proses autopsi itu akan berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Setelah itu baru jenazah akan kembali dikuburkan di tempat pemakaman umum yang sudah berapa kali kita saksikan dan besok tribun Jambi akan menyiarkan juga secara langsung terkait proses autopsi, Baik di kuburan, di pemakaman, di rumah sakit ataupun di rumah duka tribuners untuk mengetahui suasana terkini terkait dengan proses autopsi. Sampai hari ini hamin satu autopsi terlihat suasana di rumah sakit masih sangat ramai, artinya untuk pelayanan sendiri tidak terganggu dan juga direncakan besok memang pelayanannya tetap akan berjalan secara normal. Hanya saja untuk warga atau keluarga yang menjenguk itu tidak dianjurkan karena untuk mengurangi mobilitas dari warga. Hanya diprioritaskan bagi warga yang sakit ataupun yang akan berobat tribuners. Karena memang nanti akan ada penutupan jalan di beberapa titik di lokasi rumah sakit ini untuk memudahkan proses autopsi agar tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang di sekitar rumah sakit umum daerah sungai bahar ini tribuners. Oke tribuners mungkin cukup sekian pantauan informasi persiapan satu hari menjelang autopsi yang dilakukan oleh Polda Jambi pada pagi hari ini. Kita nantikan persiapan-persiapan lainnya baik di rumah duka ataupun di pemakaman sendiri. Saya Danang Moprianto melaporkan langsung dari Sengebahar Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih.